Kepi Tambora di Nusa Tenggara Barat, tak banyak yang mengetahui kopi ini pernah mencapai kejayaannya jauh sebelum Indonesia merdeka. Lingkungan yang unik dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, dan yang lebih penting adalah kesuburan tanah vulkanik Gunung Tambora membuat cita rasa kopi Tambora unik. Petik kopi pilihan pada panen perdana adalah salah satu momentum yang dinantikan, baik oleh pengusaha perkebunan maupun para penikmat kopi. Pada petik perdana itu hanya kopi kualitas tinggi yang berdepetik. Sudah sekalian, karena ini sudah mulai kita persiapan dalam pemerintahan awal, yaitu petik pulian. Jadi saya harapkan semua anggota keamanan maupun mandor sebagai pengawas tenaga kerja harus betul-betul dalam pengawasan yang tetap. Tim ekspedisi cincin api kompas simpat menyaksikan petik kopi perdana di lahan perkebunan pemerintah daerah Kabupaten Bima yang dipimpin oleh Kepala Kebun Suparno. Kita mulai melakukan sebuah panen perdana untuk diperkebunan kopi Pemda Kabupaten Bima. Untuk sementara tahun ini hasilnya sangat menihil kurang sekali karena perubahan cuaca alam. Ini kopi yang namanya Mumbul 1, Kawisari, El Seksa, Sumberasin, BP39, BP42. El Seksa itu kopi daug besar khusus kelas-kelas Eropa. Selain biji kopi biasa, para petani kopi tambora juga memiliki biji kopi luwak yang mereka kumpulkan sendiri tiap paginya. Kini, daya tarik kopi tambora semakin memikat dengan semakin dikenalnya kopi luwak di dunia internasional. Pagi-pagi sekali, Ersan, 42 tahun, begitu ia sering dipanggil, bergegas meninggalkan rumahnya mengikuti jalan-jalan kecil di antara kebun kopi. Kebun basah yang hinggap tadi malam membuat aroma harum biji kopi tersebar dan mengundang selera luwak. Tugas Herman pagi itu seperti biasa adalah mengecek kondisi perkebunan kopi yang sudah siap dipetik para pegawai kebun kopi. Selain itu, misi lain yang tak kalah penting adalah mencari biji kopi dari kotoran luwak. Sudah lama mereka mendengar permintaan kopi luwak dari kota terus meningkat. Harga di tingkat petani pun juga terus naik. Namun, kini kopi luwak mulai sulit ditemukan. Taimusang itu biasanya itu dia suka buang-buang kotorannya di tempat-tempat yang bersih, di jalan-jalan, di pohon-pohon yang tumbang. Tapi yang sekarang ini agak kurang. Selain dulu tahun 90-an, itu banyak sekali. Terutama saya yang sering keluar masuk lokasi sambil kontrol anam buah. Itu kadang-kadang kita membawa plastik yang merah yang enggak besar itu, itu kadang-kadang sampai setengahnya, kadang-kadang sampai jebol, enggak kuat. Pengalaman kita tahun 90-an, itu kan hutannya masih utuh. Waktu itu peta pener, itu penembangan kayu ini, itu kan bulunya masih besar kayu. Sehingga musang itu waktu itu masih lumayan banyak lah. Para petani sekitar perkebunan pemda kebupatan Lima juga berburu kopi luwak di lahan perkebunan mereka masing-masing. Dalam satu kali musim panen, mereka bisa mendapatkan 5 hingga 20 kilogram. Saya musang, pada saat saya memetik kopi ke timur, saya sambil mengut, saya musang ini. Ya, saat ini kalau mau dijadikan tepung, dicuci dulu sampai bersih, terus digoreng. Setelah digoreng, kalau ditumbuk, jadi tepung bisa ditumbuk. Kalau mau digiling, ketepang giling saja. Nah, bedanya ini halum dia, baunya halum, kalau yang kopi biasa itu, ya biasa saja rasanya. Kebun kopi Tambora sudah dimulai sebelum Gunung Tambora meletus dahsyat tahun 1815. Setelah letusan itu, tepatnya tahun 1930-an, daya tarik kopi vulkanik ini mengundang minat pengusaha Swedia, Swedji Björleng, untuk memulai perkebunan kopi kembali. Sejak itulah, perkebunan kopi Tambora kembali eksis. Namun kini, kemegahan brand kopi Tambora justru tak terdengar, karena tiadanya upaya pemasaran memadai. Padahal, di bawah bayang-bayang kebesaran Gunung Tambora, kopi Tambora tetaplah menyimpan rahasia komposisi yang menggoda minat dan selera hingga kini. Wartawan Kompas, Amir Sodikin, melaporkan dari BIMA. Sampai jumpa di video selanjutnya!